Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Cukup sebelumnya, silakan mengisi daftar hadir Dengan menyertakan bukti screenshot pada link yang sudah saya share tadi di grup Sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada kali ini Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa sekitar 38 triliun ton es di kutub telah mencair sejak tahun 1994 Padahal ketebalan es yang ada di kutub utara sekitar 0,5 meter sampai 2 meter Sedangkan ketebalan es yang ada di kutub selatan sekitar 4.700 meter Dengan hampir 99 persen wilayah kutub selatan ditutupi dengan es Kok bisa sebanyak itu es yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair? Apakah ada yang tahu penyebab dari mencairnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan? Iya, betul sekali Penyebab dari banyaknya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair adalah karena perubahan iklim Perubahan iklim sendiri yaitu Perubahan suhu secara drastis dengan disertai curah hujan, pola angin, dan juga fenomena cuaca Perubahan ini bersifat signifikan dan terjadi pada periode waktu tertentu Tentu saja hal ini merupakan peristiwa yang tidak baik karena berdampak terhadap lingkungan serta malu hidup Lalu, faktor apa saja yang terjadi pada perubahan iklim Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantara lain 1. Efek rumah kaca 2. Pemanasan global 3. Kerusakan hutan 4. Kerusakan lapisan ozon 5. Banyaknya penggunaan gas CFC Dan yang terakhir, gas buangan industri Di atmosfer bumi, terdapat gas-gas seperti karbon dioksida, metanai, dan juga nitrogen oksida Gas ini biasanya juga disebut dengan gas rumah kaca Gas rumah kaca sendiri berfungsi untuk menangkap panas matahari Sehingga dapat menyebabkan suhu di bumi lebih hangat Lalu, apa yang terjadi jika gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer semakin banyak? Tentu saja, gas-gas itu akan lebih banyak menangkap panas matahari dan menyebabkan suhu di bumi semakin panas Hal itulah yang menyebabkan S-S yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair Apa yang menjadi faktor kenaikan? Gas rumah kaca yang ada di atmosfer semakin meningkat Gas rumah kaca yang ada di atmosfer semakin meningkat Karena asap motor, gas CO2 yang tidak dapat diserap pohon Gas metana yang dihasilkan tenak dan digunakan untuk pupuk tanaman Lalu, apa yang terjadi bila bumi mengalami kenaikan suhu secara terus-menerus? Kenaikan suhu bumi secara terus-menerus akan menyebabkan perubahan iklim di bumi Apa saja dampak yang akan terjadi akibat dari perubahan iklim? Dampak dari perubahan iklim antara lain Satu, karena suhu di bumi semakin panas maka menyebabkan S-S yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair Akibatnya, permukaan air laut naik dan mengakibatkan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar laut akan tenggelam Yang kedua, musim kemarau yang berkepanjangan Yang ketiga, terjadinya bencana alam angin puting beliung Dan yang terakhir, berkurangnya sumber air Lalu, adakah hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Tentu saja ada Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global antara lain Satu, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor Selanjutnya, menggunakan energi alternatif Misalnya, memanfaatkan sinar matahari Selanjutnya, tidak menabang pohon di hutan sembarangan Melakukan rebuisasi dan juga menghemat listrik Itulah beberapa materi tentang perubahan iklim Selanjutnya, silakan kalian membuat skema Tentang proses bagaimana perubahan iklim bisa terjadi Secara berkelompok Dan kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian Di... Pada minggu berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh